Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Awliya Intan Safila, kelas 10 OTKP 1, nomor absen 04 Saya akan menjelaskan tentang memahami fungsi-fungsi manajemen A. Perencanaan atau Planning Perencanaan adalah penetapan tujuan organisasi dan menyusun strategi untuk mencapainya Bagian perencanaan mencakup pertanyaan dasar dari 5W plus 1H organisasi Contohnya, 1. Menetapkan apa yang hendak dicapai berupa tujuan atau target 2. Menyusun strategi dan standar kesuksesan 3. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan B. Perorganisasian atau Organising Perorganisasian adalah cara mengatur sumber daya yang ada dalam menjalankan rencana dan mencapai tujuan Contohnya, 1. Melakukan pembagian tugas untuk sumber daya manusia dalam bekerja dan menciptakan spesialisasi 2. Alokasi sumber daya alam 3. Menetapkan garis kewenangan dan struktur perusahaan atau manajemen atas pada manajemen tiket bawah untuk bertanggung jawab sesuai posisinya 4. Melakukan rekrut, seleksi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja C. Pelaksanaan atau Aktuati Pelaksanaan adalah usaha kepemimpinan yang bertujuan menggerakkan tenaga kerja untuk menciptakan suasana kerja dinamis Sehat agar kinerja lebih efektif dan efisien Contohnya, 1. Memimbing dan memberi motivasi kepada pekerja 2. Memberi tugas yang disertai penjelasan 3. Memberikan edukasi terkait peraturan organisasi 4. Menjamin pemenuhan kebutuhan secara fisiologis, keselamatan, sosial, dan prestis 5. Meningkatkan kemampuan bekerja karyawan Dan yang terakhir, D. Pengawasan Controlling Pengawasan adalah Meneliti apakah segala sesuatu telah tercapai sesuai pada standar tujuan Dan melakukan perbaikan pada aspek yang dibutuhkan Contohnya, 1. Meneliti kinerja dan memastikan segalanya sesuai pada rencana 2. Melakukan perbaikan pada aspek yang dibutuhkan 3. Menetapkan cara agar dapat mengetahui letak kesalahan 4. Menetapkan jadwal pengawasan 5. Memberikan perintah terhadap suatu pekerjaan 6. Tindak lanjut mengenai pelanggaran dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh